Sementara Wasekjen DPP Partai Perindo Kenragil Turiono akan meramaikan kontestasi Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga. Kenragil mendaftar sebagai calon wakil Bupati Purbalingga melalui PDI Perjuangan. Di antar puluhan kadar Partai Perindo menggunakan delman dan mobil bak terbuka, Wasekjen Partai Perindo Kenragil Turiono mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga. Teratangan Kenragil untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon wakil Bupati Purbalingga. Dirinya siap menjadi cawabub dan bersedia dipasangkan dengan siapapun yang mendapat rekomendasi PDI Perjuangan. Pakai Perindo dengan PDI Perjuangan memiliki jolot yang sama yaitu Pancasila 1 Juni 1945. Yang kedua, PDI Perjuangan dengan Pakai Perindo sudah berkoalisi dalam Bupati Pres 2024. Jadi saya meneruskanlah di tingkat jolot. Harapannya kami solid, kami bisa bekerja sama sehingga apa yang kami harapkan dapat terwujud. Hingga kini sudah ada empat bakal calon wakil Bupati yang mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga. Kenragil menjadi salah satu pesaing kuat dan partai Perilu siap memenangkan Pilkara Serendah pada bulan November mendatang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Cantur, Edi Purwanto, iNews, melaporkan.